Intro Halo Sob, balik di Pojok Dealer Pagi ini kita kedatangan di dealer yang mantep Sebelumnya, salam leads the good times roll Salam lead, don't follow Oke, jadi kita sekarang ada di dealer Kawasaki Alexindo di Bekasi Tetap bersama informan gue yang cacing manju sini, yaitu Pak Steven Halo, nama gue Steven, gue marketing director dari Kawasaki SBW Motor Group Dan hari ini kembali Pojok Dealer, pasti akan bersama gue Itu akan bersama gue lagi, pastinya Dan hari ini kita mau bahas apa Mas Irwan? Yaitu Kawasaki Ninja 250 Series Ini Ninja 250 Series merupakan Ninja yang bener-bener kita bilang Bener-bener legendary performance kalau bahasa Kawasaki-nya kita Oke, legend ya Pak? Jadi bener-bener motor sport mungkin salah satu pendiri motor sport di market Indonesia terutama Maupun di beberapa negara-negara lainnya Nah, hari ini teman-teman mungkin ngeliat Ninja yang ngeragai ready stock dealer kita Ini Ninja 250 CC yang dua selinder sebetulnya Ya, oke, jadi Ini ada, sekarang yang dibahas di Pojok Dealer ada seri apa aja nih Pak? Oke, hari ini kita ngebahas seri yang sebetulnya Ninja itu ya teman-teman Kalau mau tau, sebelum kita ngebahas yang di depan kita 250 Series itu memang perkembangannya itu sangat banyak modelnya dari tahun 2018 Dimana teman-teman yang teman-teman liat ini sebetulnya seri New Ninja 250 yang dimana di launching di tahun 2018 Little beauty story mas sebelum kesini Nah, actually di Ninja 250 Series ini sebelumnya sama-sama tau ya Pernah ada satu varian yang bener-bener sangat sampai terkenal banget Pernah denger yang pasti namanya teman-teman Ninja 250 FI atau Fuel Injection Yang matanya masih ke belah dua Yang pernah bener-bener menjadi suatu lifestyle baru Dimana kita Kawasaki menempatkan Kalau motor spot atau motor 250 CC itu harus dua selinder Dan ini adalah generasi selanjutnya dari FI Yaitu New Ninja ya dimana yang dipublis atau yang di launching di tahun 2018 Nah, actually mas, New Ninja itu sebetulnya atau Ninja 250 Series ini sebetulnya modelnya banyak banget Nah, dua ini yang sekarang sebetulnya yang masih diproduksi oleh Kawasaki Motor Indonesia Oke, actually beberapa modelnya atau beberapa seriesnya itu lumayan banyak Pertama dari Ninja 250 Series itu ada tipe yang standar Nah, standar itu yang ada di sebelah kiri kayaknya nih Oh ini standar ya pak Nah, di sebelah kiri itu standar adalah New Ninja 250 yang versi standar Nah, sebetulnya dari Ninja 250 itu ada naik satu namanya SE atau Special Edition Nah, Special Edition which is sebetulnya yang warnanya itu adalah hijau KRT atau Kawasaki Racing Team Oh iya 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 Dimana yang tiap dua tahun sekali atau setahun sekali itu berubah warnanya Tapi sekarang posisinya untuk Ninja 250 KRT itu dimana fin terakhirnya adalah fin 2019 Sekarang posisinya sedang tidak diproduksi atau lagi tidak available di market Oke Lalu naik ke atas ada yang namanya Ninja 250 ABS Nah, ABS itu warna merah hitam Itu sempat fenomenal juga di dealer kita Kenapa? Karena motor itu yang warna merah hitam itu satu-satunya yang warnanya Dove waktu pertama kali keluar Oke Dimana Ninja 250 itu juga pernah program gila-gilaan juga di SBW kalau pernah ingat Itu pernah diskon up tuh 8 juta Uh, 8 juta pak Waktu itu di story-nya Mas Gilakunters paling banyak sebetulnya kalau ingat Lalu naik satu lagi Ada yang namanya Ninja 250 ABS MDP Kalau ingat warnanya oren Oh iya yang oren Nah, itu yang dipakai salah satu temen vlogger kita juga yang disebut namanya Jody, si Jody pak Nimo ya Yang disebut Nimo yang warnanya oren Tapi yang warnanya oren juga udah gak produksi Itu juga sempat fenomenal kenapa? Karena sempat kita diskon juga 10 juta waktu itu malah Lebih mahal lagi 10 juta Lebih gede lagi dong Lebih gede lagi diskonnya Oh iya lebih murah betul ya Lebih murah, lebih gede lagi diskonnya Nah, oke dari posisi itu sekarang ada lagi ketika keluar tipe Yaitu Smart Key Edition Di tahun 2019 Paling tinggi Lebih tinggi lagi Nah, Smart Key Edition pun ada dua sebetulnya Satu yang versi ABS, yang satu versi non ABS Yang non ABS-nya warna hitam hijau Tapi dengan stripping MDP MDP, nanti gue jelasin apa itu MDP Lalu ada juga yang paling mahal Udah ABS, strippingnya MDP, sudah Smart Key pula Jadi banyak banget Jadi kalau misalnya kita mau hitung Actually itu ada tujuh tipe bro Tujuh tipe pak, hanya untuk varian Ninja 250 Untuk Ninja 250 New Ninja 250 Series Yang dua silinder Itu kita belum ngitung si Zetek Sama kita belum ngitung si SL Oke Jadi banyak banget kan Banyak, banyak Banyak, banyak Pilihannya berarti banyak banget pak Yes, tapi yang hari ini kita bahas Dua yang Kawasaki masih jual Dan dealer SBW masih jual Yang ini Oke Tipe standar Tipe standar Tipe smart key Yang paling tinggi Jadi tipenya langsung tuh Yang paling murah Sama yang paling mahal Sekarang kita jual Oke, jadi ada dua varian ya pak Oke Dari dua varian Yaitu yang standar Dan ini kita sebut New Ninja 250 ABS, MDP, Smart Key Wih ABS, MDP, Smart Key Nah sekarang MDP itu apa sih pak? Oke MDP itu sebenarnya singkatan dari Magnetic Digital Print sebetulnya Oh Dimana Kalau teman-teman lihat Yang di Ninja yang sebelah kanan ini ya Stripingnya itu Ada tulisan Ninja Nah Ninja nya itu kayak keluar-keluar gitu Jadi yang warna Ninja yang warna oren Sama yang warna hitam Ada yang hitam merah Dan yang hitam yang di depan Ini ya itu dengan ada Kebiru-biruannya Itu lambang Ninja nya Kalau teman-teman perhatikan Itu sebetulnya Lebih keluar gitu Lebih Berarti Printing nya lebih ke TID ya? Tiga dimensi berarti ya pak? Tiga dimensi Jadi seperti kayak keluar gitu Jadi kayak lebih keluar Ninja nya kayak lebih keluar gitu Oke Berarti Sekarang dalam pajak dealer Kita akan membahas Ini tipe yang paling standar Lalu itu yang paling tinggi Paling tinggi Jadi perbedaan utamanya dimana? Pasti itu kan pertanyaannya Berarti di striping ya Kalau yang standar Pertama striping dulu Lebih simpel ya pak? Pertama striping dulu Kalau yang ini bener-bener kosong Blong Simpel Dan disini warnanya tersedia Di varian warna Ada merah Ada hitam Sama ada yang warna Hijau Hijau ya pasti ya Kawasaki Hijau ya pak? Hijau kawasaki Warnanya klasik banget Standar klasik Dan pastinya buat dibikin Modifan apapun Udah mantap lah Udah enak Udah teman-teman suka Udah MDP Dimana warnanya sebenarnya ada dua Yaitu yang merah hitam Sama satu lagi Hitam Dengan striping Biru ke hijau-hijauan ini Dengan kembali striping MDP Ninjanya yang kayak timbul-timbul gitu Ini juga warnanya kayaknya unik ya pak? Warnanya juga unik Ini baru pertama kali loh Saya lihat Warna di kawasaki Itu warnanya kayak gini sebetulnya Baru beberapa generasi ini Satu-satunya warna Cuma ini doang Yang kayak gini Terus perbedaan lainnya pastinya Sudah dapet frame slider Oh itu ada frame slider Standard belum ya pak? Standard belum ada frame slider Lalu pastinya Udah mendapatkan smart key-nya Yang namanya aja udah smart key kan Smart key-nya Nah smart key-nya ini memang Sudah punya Kita bilang teknologi kipas ya Kipas Kipas Atau ya itu sebetulnya Yang udah dipakai di Beberapa Moge-Moge kawasaki Contohnya Zetek 14R Kalau saya gak salah Di Zetek 14R tuh Dia udah pake kipas Oke Itu Kunci biasa Kunci biasa ini immobilizer Atau gak pak? Masih biasa Immobilizer sih Jadi gitu Gak gampang dicongkel apa ya? Jadi gak gampang dicongkel sih Soalnya Memang Apa Jarang banget sih ya Kita denger-denger cerita ya Kalau misalnya Ada terjadi Kayak kita bilang Ya memang Konsumen ninja Banyak yang suka nanya Itu juga Safety tentang Masalah kuncinya Kenapa? Karena ya memang Sering ada kasus juga kan Tapi yang disini Kasusnya udah Hampir gak ada sih Kita denger Karena mungkin dengan Immobilizer Biasanya itu juga Udah bekerja Oke Sip Mantap Oke Seperti biasa pak Di pojok dealer Ini yang paling Ditunggu-tunggu adalah Biasa How easy Seberapa mahal Seberapa murah Seberapa gampang Untuk mendapatkan Tipe motor yang Biasa motor group Biasa motor group jual Banyak juga yang nonton Masih pengen beli ini pak Pengen ya Pengen beli ninja 250 Karena Jadi mungkin teman-teman Kalau buat beli ini Biasa entry ya Dari teman-teman Beli R15 Atau mungkin CBR Atau bahkan ninja RR Zaman 2 tak Terus habis itu Biasa naik ke 250 series Ya kan Atau mungkin sebelumnya Pernah pakai mono juga Oke Jadinya untuk mendapatkan Ninja 250 Ini Pertama-tama Untuk yang tipe standar Sebetulnya teman-teman Koceknya itu nih OTRnya di harga 64.100 Sebelum promo diskon ya Oke 64.100.000 sebelum diskon Belum promo diskon Nah Ketika sudah Lagi ada promo Teman-teman bisa dapetin Hanya dengan DP 60.000.000 doang Eh hanya dengan OTR 60.000.000 doang Oh OTRnya 60.000.000 Oke Nah teman-teman Bagi yang mungkin Saya mau kredit Atau Mau kredit Pakai leasing misalnya contohnya Ya Dengan leasing teman-teman Masih bisa dapetin Hanya dengan dari DP Sistemnya itu 13.000.000 actually Teman-teman bisa bawa pulang Hanya dengan DP 9.000.000 Guh Dengan DP 9.000.000 aja Yes Kalian sudah bisa membawa pulang Motor Ninja 250 standar Nah itu untuk yang standar Itu buat entry level lah Mungkin teman-teman yang SMA atau yang hadiah Mau masuk kuliah tuh Wih Biasa semangat ya Pak New Ninja tuh Belajarnya tambah semangat Ya buat om tantenya Yang mau beliin anaknya Ini New Ninja tuh Sebetulnya udah cocok banget lah Cocok Buat daily ya Pak Buat teman-teman yang baru Jadi eksekutif muda Pake New Ninja Why not Yes Gitu kan Karena juga dari tipenya ya Kalau teman-teman boleh lihat Dia itu Lebih ridingnya juga Tadi lupa bahas juga ya Ridingnya itu Lebih ke sport touring sih Dibanding ke Race ready Race ready gitu Berarti gak Gak pegel ya Pak Buat sehari-hari Komuter Ya komuter lah Masih bisa komuter Nanti lihat aja Mas Gila Kunters Bakal pake satu Juga Mantap Kita lihat Terus nanti Lalu untuk yang tipe ABS MDP Smart Key nya Itu teman-teman Ini harganya memang Udah paling high end Yaitu Rp77.100.000 Rp77.000.000 Rp100.000 Which is Udah paling high end Dari Kawasaki Dari tipe Kawasaki Ninja nya sendiri Nah Untuk yang ini Teman-teman juga tetep Pastinya juga lagi ada promo Untuk clearance sale Untuk akhir Karena kita udah mau akhir tahun Teman-teman bisa dapetin Hanya dengan Kocek Rp75.000.000.000 aja Sebetulnya Rp75.000.000.000 Beli helm Beli helm mungkin bisa kali ya Oh iya Helm mungkin bisa lah ya Terus kalau untuk yang ini Gimana teman-teman yang mungkin Dengan koceknya minim juga Tapi pengen punya Nah teman-teman bisa dapetin ini Juga sama dengan DP sekitar Rp12.000.000.000 aja Rp12.000.000.000 aja Rp12.000.000.000 aja Berarti beda tipis apa Sama yang standard ya Karena ini lagi promo juga sih Nah dari Rp12.000.000.000 itu Teman-teman masih dapet promo Kalau teman-teman datang langsung Ke Kawasaki Sentra Aleksindo Atau teman-teman mungkin juga Juga datang ke Kawasaki Sentra Cipinang Itu dapet promo lagi Cuman bayar Rp10.000.000.000 aja Wih Leasingnya by Mega Finance Dan Indomobile Finance Kalau dari sistem ya mungkin Kalau dari tetap Kalau menghitungnya DP ya Ini lebih menguntungkan lah Beda Rp1.000.000.000 Sudah dapet bla 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 Sedangkan yang ini Juga beda Nah terus juga lebih Speknya juga lebih rendah kan Ya juga terus Kalau untuk tahun FIN Memang Ninja ini Yang standard FINnya masih 2019 Karena Kawasaki belum Mencetak Atau belum membuat lah Yang FIN 2020 Oh gitu Nah lalu untuk yang Tipe ABS MDP sendiri Ini Frame Year 2020 Pastinya Karena ini bener-bener brand new Brand new ya pak Nah jadi Kembali Di pojok dealer ini Pilihannya tergantung kalian Mana yang lebih baik Pastinya Mana yang lebih cocok daripada Lebih cocok buat kalian Style nya Bagaimana Yang suka modif Bisa beli yang standard Lebih ekonomis Sisa OTR Atau Kelebihannya bisa dibelanjain Buat Beli modifikasi Atau temen-temen mungkin Wah gue pengennya yang The best of the best Jadi udah dapet Di 250cc Yang terbaik Dengan mendapatkan MDP striping Smart key kipas Sistem Maupun Modelnya juga Yang sudah Pastinya sudah berbeda Daripada yang biasa Dan remnya yang udah ABS Pastinya Ini masih rem biasa ya pak Ini masih rem biasa sih Oke Jadi Seperti itu Sob Informasinya Untuk Kawasaki Ninja 250 Ini Jadi Kalau misalnya kalian masih penasaran Masih mau tanya-tanya Silahkan di Instagram Kalian bisa cari Yaitu Kawasaki Underscore SBW Jangan lupa follow Pastinya Jangan lupa komen Juga jangan lupa DM aja Kita punya customer service Dari pagi sampai malam Gak 24 jam Tapi dari pagi sampai malam Kita bisa ngebahas Actually Dan pastinya Temen-temen juga Dari DM juga Bisa Terus di description Juga ada nama sales-sales kita Kita melayani Area Jabodetabek Jadi KTP Jabodetabek Kita semua melayani Oke Mungkin untuk Bogor Harganya atau prasisnya Akan berbeda Karena mengikuti OTR Bogor Tapi kita sebagai dealer Bekasi Atau dealer Jakarta Kita masih bisa Melayani Bogor Jadi buat temen-temen Yang di luar daerah Boleh DM Tapi paling kita arahkan Ke dealer Kawasaki Atau ke Main dealer-main dealer Setempat lah Bahasanya gitu Jadi dimanapun kalian berada Boleh tanyanya ke Kawasaki SBW Jangan lupa juga Dari tadi kalian lihat Di bawah itu ada Nomor kontaknya Nomor sales-nya Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang Nanti kita kasih semua Nomor-nomornya Tapi kalau bingung DM aja juga boleh DM juga Atau kalian bisa Comment juga di video kita Ini apa ya Boleh juga Comment gitu Nanti kalau misalnya Kepengen beli Langsung aja DM kita Kasih nomor teleponnya Nanti sales kita langsung Telepon WA Dikasih semua foto Klasiknya semua Sekomplit-seomplitnya Gila mantap Yang pasti nanya itu gratis Malu bertanya Tidak jadi beli pak Iya begitu Harus nanya dulu Jadi terima kasih Buat Pak Stefan Atas waktunya Sampai ketemu di pojok Dealer berikutnya Yang pasti kita masih Dalam brand Kawasaki Pastinya yang mantep Jadi jangan lupa Di like, subscribe Dan Di komen Dislike juga boleh Sebenarnya Tapi komen ya Yang wajib gitu Oke sampai jumpa di video Dealer selanjutnya Salam the good stem roll Dan Don't follow Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video